Damai sejahtera ala Bapak yang melampaui segala akal Itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini Dikutip dari kitab 2 Samuel Pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Demikian firman Tuhan Nyanyian syukur Daud Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya Dan dari cengkraman sahur Dia berkata Ya Tuhan bukit batuku Kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku gunung batuku Tempat aku berlindung Perisaiku Tandung keselamatanku Kota bentengku Tempat pelarianku Juru selamatku Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan Terpujilah Tuhan seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku Banjir-banjir jahannam telah menimpa aku Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada Allahku aku berseru Dan ia mendengar seruanku dari baiknya Teriak ku minta tolong Masuk ke telinganya Demikian firman Tuhan Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Setiap orang pasti memiliki pergumulan tersendiri di dalam hidupnya Pergumulan itu bisa saja datang dari diri kita sendiri Dan pergumulan itu bisa saja datang dari luar diri kita sendiri Yang pasti bapak ibu, saudara-saudara dari manapun yang menjadi sumber pergumulan itu hadir Di dalam proses keberlangsungan hidup kita Pastilah dari seluruh jemaat yang hadir disini Pada dasarnya tidaklah mengingini kehadiran pergumulan tersebut Terkadang setuju atau tidak setuju Kita ingini atau tidak kita ingini Baik buruknya diri kita atau tidak Setia tidaknya diri kita atau tidak dihadapan Tuhan Dipastikan bahwa pergumulan itu Pasti akan hadir di dalam kehidupan saudara Pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini Tidak selamanya menjadi malapetaka Terkadang bapak ibu, saudara-saudara Pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini Adalah bagian daripada proses pembentukan diri kita Agar kita meningkat Agar kita diupgrade Agar kita seturut dengan kadar nilai Yang dicita-citakan Tuhan berlangsung atas diri kita Media yang terbaik terkadang juga Yang boleh Tuhan pakai Dalam proses Pelatihan Supaya kita dapat memberikan kesimpulan yang terindah Siapakah Tuhan itu Dalam diri kita sendiri Sebagai orang-orang yang pernah mengalami pergumulan Firman Tuhan ini Secara tidak langsung bertanya kepada diri saudara pada hari ini Apakah gelar Yang boleh Anda berikan untuk Tuhan Terutama ketika engkau Boleh bersaksi Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa Yang telah melepaskan Yang telah mendampingi Yang telah memberikan pengajaran yang jauh melebihi Apa yang kita pikirkan Atau jauh melebihi intelektual kita Ketika saudara menghadapi dan memenangkan pergumulan tersebut Dalam naks ini Daud sangat banyak memberikan gelar Untuk Tuhan yang hebat itu Yang telah dia Hidupi Dan telah dia akui memberikan Pertolongan Yang luar biasa atas dirinya Ia berkata Saya Tuhan bukit batuku Kubu pertahananku Penyelamatku Gunung batuku Tempat aku berlindung Perisaiku Tanduk keselamatanku Kota bentengku Tempat pelarianku Juru selamatku Engkau menyelamatkan aku Dari kekerasan Terpujilah Tuhan Seruku Maka aku pun selamat Daripada musuhku Dihadiri ommu Dibagasan Seperti kianon Melonunga Tungmacai bagas Dipakilalah hoko Pangurupion Didebata Mardalan Jalamian Dibagasan Hadiri ommu Terlumobi Adorang Dipakilalah hoko Dirim Sian hametmetonmu Sian hageleonmu Tapi engkau bisa menjadi Seorang pemenang Bahkan melebihi Dari pemenang Menghadapi Perkara kehidupan Bapak ibu Saudara-saudara Ketika saudara Belum sampai Ketitik Kesimpulan Akan sebuah gelar Yang bisa Kamu berikan Untuk Tuhan Yang hebat Dan luar biasa itu Maka engkau Masih sedang Dibentuk Dalam proses Pencarian Tersebut Dulunya Bangsa Israel itu Dipimpin Oleh Hakim Dan Hakim yang terakhir Memimpin Bangsa ini Adalah Samuel Ada dua Daripada Anak Samuel Yaitu adalah Bernama Khotni Dan Binehas Kedua Anak Hakim ini Jahat Dia adalah Anak yang serakah Pencuri Dan Tidak Pernah puas Dengan apa Yang sudah Dia miliki Ini Membutuhkan Pembahasan Yang lebih Dalam Dan saya Tidak berani Menyimpulkan Apakah Karena Kejahatan Daripada Kedua Anak Hakim ini Sehingga Allah Menukar Keberadaan Daripada Pemimpin Daripada Bangsa Israel ini Yang dulunya Adalah Dipimpin Oleh Hakim Dan Hakim Terakhir Yang memimpin Daripada Bangsa Ini Adalah Samuel Tetapi Digantikan Oleh Raja Dan Raja Yang pertama Memimpin Daripada Bangsa Ini Adalah Saul Saul Adalah Merupakan Pilihan Tuhan Bagaimana Proses Kepemimpinan Daripada Raja Saul Ini Terutama Dihubungkan Dengan Pertentangan Perselisihan Antara dirinya Dengan Daud Saya Tidak Berani Menyimpulkan Bahwa Allah Itu Melakukan Tindakan Pemilihan Yang Salah Walaupun Kalau kita Baca Kitab 1 Samuel Dan 2 Samuel Ini Ada Perkataan Allah Disitu Bahwa Allah Menyesat Ketika Memilih Saul Menjadi Raja Yang Pertama Memimpin Daripada Umat Pilihannya Ini Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Dalam Yesus Kristus Ucapan Syukur Ini Berawal Dari Keluar Biasaan Penglihatan Rasa Yang Ada Pada Diri Daripada Daud Memberkati Dirinya Melindungi Dirinya Mengayomi Dirinya Membentengi Dirinya Dengan Kekuatan Yang Hebat Dan Kekuatan Itu Sendiri Adalah Diluar Daripada Kemampuannya Sebagai Manusia Biasa Melihat Bagaimana Tuhan Berperan Serta Dalam Menunjukkan Cinta Kasih Dan Belas Kasihnya Kepada Dirinya Sendiri Apakah Sebenarnya Kejahatan Daripada Raja Saul Dan Bagaimanakah Sebenarnya Hubungan Daripada Raja David Daud Terhadap Saul Apakah Sebenarnya Yang Membuat Kebencian Yang Sangat Luar Biasa Mengerasuki Dan Merajalela Raja Saul Ini Soalnya Ada Dua Yang Menjadi Dosa Daripada Raja Saul Setelah Tuhan Memilih Menjadi Raja Yang Pertama Bapak Ibu Saudara Saudara Itu Bisa Kita Baca Dalam Kitab 1 Samuel 13 Salah Satu Tugas Daripada Samuel Ketika Dia Hendak Memberikan Kurban Persembahan Kurban Bakaran Terhadap Tuhan Harus Didampingi Oleh Samuel Ketika Bangsa Ini Mengalami Kemenangan Atas Peperangan Israel Terhadap Orang Palestine Samuel Samuel Ketika Itu Marah Kenapa Engkau Memberikan Kurban Persembahan Tanpa Pendampinganku Oh Begini Pak Ketua Kebetulan Setelah Kami Mengalami Kemenangan Itu Rakyat Ini Sudah Memberikan Desakan Terhadap Diri Saya Supaya Saya Segera Memberikan Kurban Persembahan Itu Kepada Tuhan Alasan Itu Samuel Tidak Terima Lalu Samuel Pergi Dan Dia Meninggalkan Saud Dosa Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Saudara Allah Memerintahkan Bangsa Ini Supaya Membinasakan Bangsa Amelek Supaya Menghancurkan Keberadaan Daripada Bangsa Ini Rajanya Orang Orang Yang Hidup Di Dalamnya Bahkan Seluruh Anak Anak Harta Yang Ada Pada Diri Mereka Harus Dibinas Inilah Perintah Kedua Tapi Bapak Ibu Saudara Saudara Saul Tidak Melakukan Itu Saul Hanya Berpura-pura Melakukan Tindakan Pembina Saan Terhadap Bangsa Ini Tapi Ketika Dia Melakukan Tindakan Kepura-puraan Itu Dia Menjarah Dia Mengambil Ternak-ternak Yang Paling Gemuk Lalu Dia Bawa Pulang Rajanya Dibiarkan Hidup Masyarakat Dibiarkan Hidup Tapi Ternak-ternak Yang Kurus Yang Ceking Dimatikan Oleh Raja Saul Ini Bersama Dengan Pasukannya Bapak Ibu Saudara-saudara Kemudian Hakim Atau Ya Hakim Hakim Ini Bertanya Kepada Saul Kenapa Engkau Tidak Konsekuen Dengan Perintah Yang Dilakukan Yang Diperintahkan Allah Terhadap Dirimu Supaya Engkau Menghancurkan Keberadaan Daripada Bangsa Amelek Ini Lalu Kenapa Engkau Menjarah Kenapa Engkau Mengambil Domba-domba Yang Gemuk Lalu Engkau Membinasakan Domba-domba Yang Kurus Tau Taukah Bapak Bapak Saudara-saudara Apa Yang Menjadi Alasan Apologet Jawaban Yang Diberikan Oleh Saul Ini Adalah Jawaban Spekulasi Dia Mengatakan Warga Inilah Yang Memohon Kepada Saya Bahwa Binatang Binatang Yang Gemuk Ini Domba-domba Yang Gemuk Ini Lebih Baik Kita Binasakan Kita Bawa Saja Pulang Karena Ini Perlu Untuk Persembahan Kurban Kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Catat Inilah Yang Membuat Allah Meninggalkan Diri Daripada Saul Inilah Yang Membuat Diri Allah Tidak Lagi Simpatik Inilah Yang Membuat Diri Allah Menarik Mundur Hikmat Kebesaran Kekuatan Kehebatan Yang Tuhan Hadiahkan Bagi Kamba Pilihannya Saul Yang Menjadi Raja Pertama Untuk Memimpin Bangsa Ini Menggantikan Posisi Dari Hakim Dan Dia Sebagai Raja Perdana Allah Menginginkan Sebenarnya Proses Peralihan Ini Harus Membawa Bintang Lima Atas Pengakuan Seluruh Rakyat Dari Israel Terhadap Raja Yang Pertama Yang Dia Pilih Ini Tetapi Sungguh Tindakan Perilaku Yang Sangat Mengecewakan Terhadap Dirinya Bapak Ibu Saudara Saudara Ketika Allah Meninggalkan Diri Daripada Saul Saul Menjadi Pribadi Yang Linglung Jadi Saudara Pada Hari Ini Hadir Disini Dalam Situasi Linglung Bisa Saja Saudara Saudara Sendiri Yang Menjawab Tuhan Mundur Dari diri Daripada Saul Kalau Tuhan Mundur Dari Diri Kita Berarti Yang Menguasai Diri Kita Adalah Siapa Kalau Tidak Diri Kita Adalah Kekuatan Yang Lain Dan Itu Terbukti Ketika Bangsa Ini Hendak Melawan Salah Satu Bangsa Yang Hebat Dan Samuel Ketika Itu Telah Meninggal Dia Tidak Lagi Percaya Diri Untuk Memohon Perlindungan Penyertaan Pendampingan Dari Allah Yang Telah Memilih Dirinya Bapak Ibu Saudara Saudara Coba Saudara Lihat Dia Mengundang Roh Samuel Ini Perdebatan Besar Ini Bagi Orang Kristen Apakah Orang Kristen Percaya Terhadap Roh Orang Mati Dan Orang Orang Yang Lain Yang Memiliki Pengetahuan Yang Dangkal Tentang Alkitab Ini Menjadi Apologet Kenapa Kalian Bilang Tidak Ada Hubungan Orang Mati Dengan Orang Hidup Dalam Kitab Itu Sendiri Seorang Raja Yang Memimpin Orang Israel Yaitu Raja Saul Mengundang Roh Orang Mati Untuk Berbicara Dengan Dirinya Siapa Samuel Kenapa Saul Mengundang Roh Itu Sebenarnya Itu Bukan Roh Orang Mati Bukan Roh Saul Tapi Itu Iblis Yang Berpura-pura Menjadi Samuel Dan Itu Sejajar Dengan Keberadaan Iman Dan Kepercayaan Siapa Saul Karena Saul Telah Keliru Karena Saul Itu Telah Ditinggalkan Oleh Siapa Ditinggalkan Oleh Allah Saya Tadi Sudah Mengatakan Kalau Allah Meninggalkan Diri Kita Kita Hanya Bisa Menggantungkan Diri Kita Kepada Siapa Kepada Diri Kita Sendiri Atau Kepada Kekuatan Yang Lain Pasti Diluar Daripada Siapa Roh Samuel Yang Telah Mati Bapak Ibu Saudara Saudara Banyak Tindakan Yang Dilakukan Oleh Saul Dan Itu Adalah Tindakan Buah Daripada Depresi Stres Ketika Dia Stres Ternyata Ada Sebuah Roh Dalam Alkitab Ini Dikatakan Roh Jahat Yang Diperkenankan Tuhan Hingga Pada Dirinya Dan Roh Jahat Inilah Yang Membuat Dia Semakin Tidak Bertemu Dengan Dirinya Sendiri Semakin Tidak Bertemu Dengan Roh Jabatannya Sendiri Semakin Tidak Bertemu Dengan Tujuan Hidupnya Sendiri Lalu Dia Memerintahkan Kepada Siapa Kepada Pasukan Pasukannya Atau Anak Buahnya Dan Anak Buahnya Sendiri Telah Melihat Gejala Gejala Yang Kurang Baik Dari Sang Raja Ini Ngasipata Mago Mago Pikiran Tapi Singkat Cerita Bapak Ibu Saudara Saudara Ketika Saul Ini Kumat Lalu Seketika Dia Mendengarkan Bunyi Daripada Kecapi Dia Sembuh Lalu Dia Memerintahkan Kepada Pasukan Hai Pasukanku Siapakah Dari Antara Saudara Yang Boleh Anda Cari Untuk Kita Tempatkan Di Istana Ini Seorang Pemain Kecapi Yang Bisa Menyembuhkan Diriku Setiap Saat Singkat Cerita Bapak Ibu Saudara Saudara Mereka Bertemu Dengan Siapa Dengan Seorang Berbadan Kecil Yaitu Adalah Siapa Daud Jadi Daud Ini Adalah Sangat Kecil Perawakannya Tapi Dia Hebat Dia Bisa Mengalahkan Siapa Guliat Kenapa Dia Bisa Mengalahkan Guliat Karena Dia Tidak Pernah Konsentrasi Dengan Kebesaran Guliat Kepada Kekuatan Kelebihan Kebesaran Siapa Kebesaran Daripada Guliat Ada Kelamahan Yang Memungkinkan Bagi diri Saudara Pada Hari Ini Yang Menurut Saudara Itu Bisa Membuat Engkau Patah Hati Itu Bisa Membuat Engkau Tidak Maksimal Berjuang Itu Bisa Membuat Engkau Tidak Berpikir Positif Terhadap Dirimu Jangan Pernah Konsentrasi Terhadap Itu Konsentrasi Terhadap Apa Peluang Hai Anak Muda Jangan Pernah Konsentrasi Terhadap Kemiskinan Ayahmu Jangan Pernah Konsentrasi Terhadap Keadaan Keluargamu Sekalipun Keluargamu Pada hari ini Keluarga Yang Broken Home Sebagai Anak Anak Tuhan Engkau Harus Prihatin Atas Kejadian Itu Tetapi Engkau Harus Membangun Komitmen Tuhan Akan Memakai Dirimu Untuk Memperbaikin Itu Semua Jangan Pernah Konsentrasi Terhadap Kelamahan Tetapi Konsentrasi Terhadap Karunia Kelebihan Tuhan Singkat Cerita Bapak Ibu Saudara Saudara Daud Hadir Di Sana Seorang Pemain Kecapi Apapun Yang Menjadi Talentamu Engkau Bisa Ke Istana Talenta Yang Kecil Hal Kecil Pada Dirimu Hargai Itu Hal Kecil Pada Dirimu Kembangkan Itu Setialah Perkara Kecil Maka Tuhan Akan Memberikan Engkau Perkara Apapun Talentamu Adik-adik Kami Disini Anak-anak Kami Yang Kami Cintai Yang Pertama Tadi Jangan Pernah Konsentrasi Terhadap Kelemahan Tetapi Konsentrasilah Terhadap Kelebihan Jangan Pernah Konsentrasi Terhadap Kebesaran Daripada Tubuh Lawanmu Tubuh Kuliat Tapi Konsentrasilah Terhadap Apa Tuhan Yang Bisa Kamu Andalkan Alat Yang Dipakai Oleh Siapa Dipakai Oleh Daud Itu Hanya Apa Ketapel Dia Pemain Kecapi Yang Handal Ketika Dia Memainkan Kecapi Ini Ketika Saul Stress Bapak Ibu Saudara Saudara Dia Sembuh Sekecil Apapun Yang Menjadi Talentamu Jadilah Penyembuh Terhadap Orang Lain Malah Jangan Menambah Sakit Hati Apapun Yang Menjadi Gelarmu Bapak Ibu Saudara Saudara Pakailah Itu Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dan Yakini Sekecil Apapun Yang Menjadi Berkat Itu Pada Dirimu Bisa Menghantarkan Kau Kemana Ke Gedung Putih Bisa Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Dalam Yesus Kristus Waspadalah Bisa Saja Seiring Dengan Perkembangan Pertumbuhan Karir Jabatan Harta Kekayaan Dan Popularitas Yang Ada Pada Dirimu Tanpa Sadar Engkau Telah Membangun Sebuah Menara Keakuan Kesombongan Yang Membawa Engkau Berpusat Kepada Dirimu Sendiri Dan Melalui Itu Kamu Akan Takut Kehilangan Harga Diri Dan Kamu Akan Ketakutan Kehilangan Menyangkut Soal Popularitasmu Sendiri Bapak Ibu Saudara Saudara Banyak Sebenarnya Keberhasilan Keberhasilan Yang Diberikan Tuhan Kepada Bangsa Israel Ketika Israel Dipimpin Oleh Saud Banyak Itu bisa kita inventarisasi Ketika kita membaca Kitab Suci itu sendiri Dia berhasil Memenangkan Palestine Dia berhasil Memenangkan Moab Dia berhasil Memenangkan Peperangan Terhadap Melek Dia berhasil Mencapai Kemenangan Melawan Bangsa Amon Dan ini adalah Bangsa-bangsa Yang hebat Tapi entah Kenapa Bisa Seperti itu Apa yang Menjadi Penyebab Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Saudara Bisa Baca Itu Dalam 1 Samuel 16 Ketika Bangsa Ini Pulang Perang Menghadapi Bangsa Palestine Dan Kemenangan Gemilang Berhasil Ada di Tangan Mereka Para Ibu-ibu Penari Yang Biasa Menyambut Para Serdadu Setelah Mereka Menjalani Peperangan Dan Berhasil Meraih Kemenangan Dia akan Menari Dan Mungkin Bersama Dengan Masyarakat Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Menjadi Seruan Daripada Para Ibu-ibu Penari Ini Seruan Mereka Allah Kita Itu Adalah Hebat Dan Dia Telah Mengaruniakan Bagi Kita Seorang Pemimpin Yang Hebat Mereka Akui Juga Bapak Ibu Saudara-saudara Bahwa Itu Hebat Tapi Jauh Dari Kehebatan Daripada Saul Terima Kasih Kepada Tuhan Tuhan Telah Memberikan Pendamping Kepada Diri Kita Yaitu Adalah Daud Saul Mengalahkan Musuh Beribu-ribu Tetapi Daud Mengalahkan Musuh Berapa Berlaksa Laksa Bapak Ibu Saudara-saudara Hati-hati Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Popularitas Mohari Ini Tanpa Sadar Engkau Telah Membangun Sebuah Menara Keakuan Dan Ini Membuat Engkau Takut Akan Kehilangan Segalanya Pujian Ini Bapak Ibu Saudara-saudara Membuat Diri Daripada Saul Ketakutan Saul Merasa Pujian Ini Bisa Saja Mengancam Stabilitas Kekuasaannya Pujian Pujian Ini Bisa Saja Mengancam Rasa Hormat Dan Kepatuhan Rakyatnya Terhadap Dirinya Daud Semakin Dominan Populer Dibanding Dengan Siapa Dibanding Dengan Dibanding Dengan Saul Kecemburuan Saul Terhadap Daud Semakin Membuat Dia Jahat Dan Sampai Kepada Titik Klimaks Kecemburuan Yang Hebat Kecemburuan Ini Menumbuhkan Iri Hati Kecemburuan Ini Menumbuhkan Dengki Bapak Ibu Saudara-saudara Ini Penyakit Cuman Penyakit Ini Tidak Bisa Disembuhkan Dokter Kalau Kanker Bisa Diabetes Bisa Tapi Ternyata Kita Harus Sadar Ada Penyakit Penyakit Yang Tumbuh Dalam Diri Kita Yang Sebenarnya Tidak Bisa Disembuhkan Siapa Disembuhkan Oleh Para Medis Apa Itu Elat Teal Late Kosom Kalau Kita Baca Proses Perjalanan Hubungan Daripada Saul Dengan David Ini Ada Beberapa Kali Sebenarnya Kesempatan Untuk Daud Pernah Suatu Saat Saul Itu Berada Di Buah Lalu Tiba-tiba Saul Daud Juga Berangkat Kesana Dan Mereka Bertemu Disitu Tapi Saul Itu Dalam Kondisi Tidur Anak Buah Daripada Daud Mengatakan Hai Daud Inilah Kesempatan Yang Sangat Baik Bagi 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 Dirimu Dan Sepertinya Ini Tuhan Telah Menyerahkan Saul Terhadap Dirimu Dan Binasakan Dia Karena Kesempatan Ini Tidak Akan Terjadi Dua Kali Lalu Apa Yang Dia Lakukan Segala Sesuatu Tindakan Kejahatan Yang Diberikan Oleh Saudaraku Kepada Yang Lain Biarlah Tuhan Menjadi Hakim Atas Diriku Apapun Tindakan Yang Dilakukan Tuhan Terhadap Dia Itu Ujung Jubah Tapi Ternyata Di akhir Daripada Cerita Itu Nanti Itulah Yang Ditunjukkan Oleh Daud Terhadap Saul Inilah Buktinya Bahwa Aku Tidak Akan Menyakitimu Bahwa Aku Tidak Akan Menyakitimu Bahwa Aku Hormat Dan Terhadap Dirimu Sebab Engkau Adalah Hamba Tuhan Yang Telah Diurapi Oleh Tuhan Memimpin Daripada Bangsa Ini Saya Merasa Berdosa Menggunting Daripada Ujung Daripada Jubah Ini Tapi Inilah Bukti Bagi Diriku Bahwa Engkau Sungguh Aku Sayangi Dalam Hidup Bapak Ibu Saudara Saudara Disitulah Saul Memberikan Pengakuan Engkau Adalah Anak Allah Yang Hebat Dan Disitulah Saul Mengatakan Kepada Daud Pimpinlah Bangsa Ini Kedepan Bangsa Ini Akan Menjadi Bangsa Yang Hebat Untuk Di Hari Yang Datang Ketika Aku Dalam Kesesakan Aku Berseru Kepada Tuhan Kepada Allah Aku Berseru Dan Dia Mendengar Suaraku Dari Baiknya Teriak Ku Minta Tolong Masuk Ketelinganya Hal Yang Paling Indah Dalam Hidup Kita Bapak Ibu Saudara Saudara Ketika Kita Tahu Tuhan Menjawab Doa Kita Hal Yang Paling Indah Dalam Hidup Ini Ketika Kita Bergumul Luar Biasa Dan Kita Sampai Ketitik Kelemahan Daripada Diri Kita Sendiri Dan Sepertinya Tidak Ada Lagi Apapun Yang Boleh Kita Andalkan Untuk Menjadikan Kita Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Roh Daripada Pergumulan Itu Supaya Kita Bisa Menjadi Pemenang Disitulah Allah Hebat Menopang Keberadaan Hidup Kita Dan Itu Kita Terima Melalui Permohonan Doa Yang Hebat Yang Senantiasa Boleh Kita Sampaikan Kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara Kasihilah Sesamamu Jangan Pernah Membenci Sesamamu Saya SD Sudah Kos Kelas 4 SD Saya Sudah Kos Saya Tinggal Di rumah Mamatua Saya Di Onan Raja Baligie Kelas 4 SD Saya Sudah Diusir Dari rumah Itu Tunggung Saya Dipukul Karena Saya Terlambat Masa Saya Berpikir Awalnya Itu Hanya Main Dan Kemudian Saya Dibujuk Tapi Tidak Buku Buku Saya Dan Pakaian Saya Dilempar Keluar Kemudian Saya Menangis Saya Ambil Semua Buku Itu Saya Ambil Pakaian Saya Dalam Kain Sarung Saya Bawa Keluar Saya Tidak Tahu Mau Kemana Satu Malam Saya Tidur Di Kuburan Tabak Melai Warna Medi Beli Conok Asrama Tentara 123 Singkat Cerita Saya Tidak Membenci Dia Karena Saya Tahu Itu Dalah Proses Pembentukan Diri Saya Karena Ada Sesuatu Yang Tuhan Inginkan Berlangsung Atas Saya Saya Mungkin Hidup Di Dalam Kesombongan Bapak Ibu Saudara Saudara Kenapa Doa Itu Dijawab Oleh Dijawab Oleh Allah Doa Yang Disampaikan Oleh Siapa Yang Disampaikan Oleh Daud Ini Karena Daud Kita Catat Karena Daud Selalu Hidup Di Dalam Kerendahan Hati Karena Daud Hidup Selalu Di Dalam Kesabaran Karena Daud Selalu Hidup Di Dalam Pengampunan Sekalipun Ada Orang Yang Berencana Menghilangkan Nyawanya Dia Tidak Membenci Itu Dia Hidup Di Dalam Kerendahan Hati Dia Bersabar Dia Senantiasa Hidup Di Dalam Pengampunan Yang Kedua Kenapakah Doa Daripada Daud Itu Dijawab oleh Tuhan Sebab Dia Selalu Siap Dalam Proses Pembentukan Allah Tunduk Patu Terhadap Otoritas Dan Kedaulatan Allah Berlangsung Atas Dirinya Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudara Daud Ini Adalah Pribadi Yang Pasrah Dan Menyerahkan Hidupnya Secara Total Kepada Allah Dan Menghidupi Dengan Sungguh Bahwa Nilai Hidup Yang Terindah Yang Terbaik Baginya Adalah Apa Penyerahan Dan Pendampingan Tuhan Yang Hebat Berlangsung Atas Dirinya Berdualah Berserulah Apapun Yang Menjadi Persoalan Hidup Yakini Dan Pasti Engkau Akan Dijawab Jika Seturut Tempat Mu Kepada Nilai Daripada Jawaban Doa Yang Diinginkan Tuhan Berlangsung Atas Dirimu Kasihilah Sesamamu Manusia Sama Seperti Dirimu Sendiri Amen